Anemum pendaftar pada penerimaan P3K di Kabupaten Sarolangun cukup tinggi. Tercatat sebanyak 1.200 orang yang mendaftar mengikuti seleksi dari 924 formasi yang telah ditentukan. Pemerintah Kabupaten Sarolangun secara resmi telah selesai melaksanakan satu tahapan seleksi kompetensi penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di tahun 2023 ini. Salah satunya ialah Jebatan Fungsional Guru. Arsyad selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sarolangun menyebutkan bahwa pelaksanaan tahapan seleksi tersebut sudah selesai pada bulan November lalu. Ia juga menyebutkan bahwa minat pendaftar Jabatan Fungsional Guru cukup tinggi di mana terdapat 1.200 orang lebih yang mendaftar dari 924 formasi yang dibuka sesuai dengan keputusan Menpan Irbi. Kalau jumlah pendaftaran kita ke mana ada 1.200 anemum tinggi. Anemum tinggi ya? Anemum tinggi. Karena kita kan selamanya moratorium ya. Moratorium untuk CPNS, moratorium P3K. Jadi mekanisme P3K inilah yang solusi yang salah satu yang dipilih oleh pemerintah hari ini untuk memenuhi kebutuhan daripada guru ini. Makanya anemumnya tetap tinggi. Dan jumlah tetap lebih daripada formasi yang ditentukan. Untuk diketahui setelah melakukan seleksi kompetensi teknis, selanjutnya akan dilakukan pengumuman kelulusan yang telah dijadwalkan yaitu mulai dari tanggal 4 hingga tanggal 13 Desember mendatang. Dari Kabupaten Sarolangun, Frido Habibullah, Baik TV Jambi, melaporkan. Terima kasih telah menonton!